Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah SWT Yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul untuk melihat video ini Walau keadaan dari rumah atau dari mana saja Salawat beserta salam Semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi'yana wa habibana wa syafiyana wa mullana muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin dan tabiatnya Dan kita selaku umatnya Semoga mendapatkan syafatnya di umil lahir nanti Amin amin ya Allah ya rabbal alamin Kepada yang terhormat Ibu Nadia Nurfitriya M. Ahum Semoga diberi kesehatan yang luar biasa Umur panjang dan diberi keberkahan Amin amin ya rabbal alamin Dan tak lupa kepada teman-teman semuanya Yang saya cintai dan saya banggakan Kelas KPI 3A UIN Sultan Walana Hasanuddin Banten Baiklah disini saya akan sedikit berbagi Pengetahuan saya Tentang melaksanakannya menikah Baik dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah Yang berbunyi Menikahlah wahai umatku Karena menikah adalah sunah-sunahku Jika tidak menikah maka bukan bagian dariku Aku suka banyaknya umat Di hari kiamat nanti Hadis sewayat Ibnu Majah Teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah SWT Bahwasannya dari hadis Ibnu Majah tersebut Kita dianjurkan untuk segera menikah Dan bagaimana cara kita Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah SWT Sesungguhnya pernikahan dapat menjadi penolong bagi agamamu Dan bisa pula menjadi penghancur musuh-musuh Allah Pernikahan merupakan jalan yang sempurna Untuk memperbanyak keturunan Dan menjadi kebanggaan Rasulullah Di seluruh Nabi dan umat lainnya Allah SWT berfirman Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian Di antaramu dan orang-orang yang layak atau berkawin Dari hamba-hamba sahayamu Yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka Dengan karunianya Dengan hidayahnya Dan Allah mahalwas Lagi maha mengetahui Quran Surat An-Nur ayat 32 Rasulullah SAW juga bersabda Wahai kawulamuda Barang siapa di antara kalian Tidak sanggup menikah Hendaklah ia menikah Dan barang siapa yang belum sanggup Sebaiknya ia berpuasa Sebab puasa dapat menjadi benteng Perlindung syahwat baginya Teman-teman semua Karena kita disini Dianjurkan untuk menikah Teman-teman semua Tidak boleh takut Untuk masalah ekonomi Dan lain sebagainya Karena Allah telah berfirman Jikalau kita hambanya menikah Allah akan bantu Keuangan kita Dan mampu apa segala yang Tidak bisa kita mampu Dan kalau kita belum Benar-benar sanggup Maka berpuasalah Sebab puasa dapat menjadi benteng Perlindung syahwat baginya Dan Allah Rasulullah SAW Memerintahkan Para umatnya Yang telah siap Dan mampu Untuk menunaikan Ibadah pernikahan Menurut Al-Hafiz Ibn Hajar Wadi Allah Seruan untuk menikah tersebut Memang ditunjukkan Untuk kaula muda Yang umumnya Memiliki hasrat Kuat untuk menikah 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 juga Termasuk sunnah Para nabi Surat dan rasul Allah berfirman Dan sesungguhnya Kami telah Mengutus Beberapa rasul Sebelum kamu Dan kami memberikan Kepada mereka Istri-istri Dan keturunannya Quran Surat Ar-Rat Ayat 38 Nah teman-teman semua Yang dimuliakan Oleh Allah SWT Dari ayat tersebut Kita perlu Intropeksi diri Bahwa sudah Selayaknya Umat muslim Yang masih Lajang Untuk segera menikah Hal ini Sesuai dengan Sunnah Para nabi Dan rasul Yang perlu kita Teladani Segala kebaikannya Oleh karena itu Saudara-saudaraku sekalian Bergegaslah Kamu menikah Untuk menyucikan dirimu Dan menjaga Saudari muslimahmu Yang suci Dengan begitu Maka kamu Akan terhindar Dari fitrah Atau terhindar Dari fitnah Yang menyakitkanmu Wallahu'ala Bifsa'ala Itulah penjelasan Mengenai Pernikahan Dari saya Khususnya Ini untuk Diri saya pribadi Umumnya Untuk teman-teman semua Semoga Allah Memberikan kesempatan Bagi kita Agar mendapatkan Jodoh yang terbaik Dan soleh-solehat Mungkin Hanya itu saja Yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya Mohon maaf Kesalahan Datangnya Dari pribadi Diri saya sendiri Dan kebenaran Datangnya Selalu dari Allah Akhirun kalam Saya Yahya Zakaria Pamit Undur diri Wallahumma Fik'ila Akwamin Tariq Suma Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih